Halo Pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Baroke dari Biangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bona Azari Bisa dalam program Kominfo Disru. Pemirsa kita ke informasi pertama, siaran TV analog resmi dihentikan pada 2 November kemarin. Meski demikian masih terdapat LPS yang menyiarkan siaran secara analog. Menanggapi hal ini, Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan akan memberikan surat pencabutan izin siaran radio kepada LPS yang masih menyiarkan secara analog. Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan pemerintah telah memberikan surat pencabutan izin siaran radio kepada stasiun TV yang masih melakukan siaran analog setelah diberlaku kadia aso pada tanggal 2 November 2022. Apabila nantinya stasiun televisi tersebut masih melakukan siaran analog, maka akan dianggap ilegal dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Pemerintah sebelumnya sudah memutuskan kebijakan migrasi dari analog ke digital sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan kesiapan teknis yang baik. Oleh karena itu diharapkan kepada stasiun TV dapat bekerja sama dengan baik, agar pemerintah tidak perlu melakukan tindakannya bersifat polisioner. Selain itu, aso merupakan keputusan dunia internasional yang diputuskan oleh International Communication Union. Di Indonesia sendiri juga telah dicantumkan di dalam undang-undang dan telah menjadi kebijakan resmi pemerintah yang telah dimusyawarakan berkali-kali. Untuk wilayah ASEAN, ada dua negara yang belum sepenuhnya melaksanakan aso, yakni Biamar dan Indonesia. Perlu saya sampaikan bahwa ESO itu adalah atas perintah undang-undang dan ini sudah lama disiapkan dan dikoordinasikan termasuk dengan semua pemilik televisi ini. Nah, oleh sebab itu terhadap yang membandil ini secara teknis kami sudah membuat surat pencabutan izin stasiun radio atau ISR bertanggal 2 November kemarin. Maka jika sekarang masih melakukan siaran-siaran melalui analog, maka itu bisa dianggap ilegal dan berkentangan dengan hukum yang berlaku. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sistem keuangan Indonesia pada triwulan 3 2022 berada pada kondisi stabil. Faktor meningkatnya konsumsi swasta di tengah kenaikan inflasi dan kinerja ekspor yang terjaga disenyalir menjadi sebabnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan stabilitas sistem keuangan pada triwulan 3 2022 tetap berada pada kondisi resiliensi. Komite Stabilitas Sistem Keuangan pun berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas sistem keuangan dengan memperkuat koordinasi dan terus memuaspadai perkembangan dari risiko global termasuk dalam menyiapkan respon kebijakan. Sri Mulyani menambahkan kinerja dari perekonomian global terlihat melambat dengan risiko ketidakpastian yang semakin tinggi. Perlambatan pertumbuhan ekonomi terjadi di sejumlah negara maju terutama Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Tiongkok. Hal itu tercemin dalam PMI Manufacturing Global September 2022 yang termasuk ke dalam zona kontraksi pada level 49,8. MENQ memamparkan kenaikan Fed Fund Rate yang perkirakan lebih tinggi dengan siklus yang lebih panjang mendorong semakin kuatnya nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat, sehingga menyebabkan depresiasi terhadap nilai tukar di berbagai negara termasuk Indonesia. Lebih lanjut, perbaikan ekonomi domestik di Indonesia masih berlanjut dan ini ditopang dengan agregret di main sisi domestik, yaitu konsumsi swasta yang masih tetap kuat di tengah kenaikan inflasi, investasi non-bangunan yang meningkat, serta kinerja ekspor yang masih terjaga. Dengan tahun 2022 ini, kita mengikuti momentum program pemulihan ekonomi nasional. Tadi bekerjasama, upamanya, dengan berbagai kementerian lembaga untuk memulihkan kembali sektor pariwisata. Untuk sektor manufaktur, berbagai stimulus yang selama ini diberikan untuk mereka bisa pulih kembali juga terus ditingkatkan. Pemirsa, sebanyak 187 rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia telah terlaksana di 20 kota kabupaten. Rangkaian agenda G20 memberikan efek do-bido pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya sektor pariwisata. Juru bicara Presidensi G20, Maudie Ayunda, menyampaikan sebanyak 187 rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia telah terlaksana di 20 kota atau kabupaten. Hal tersebut memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya dari sektor pariwisata. Dalam setiap rangkaian kegiatan, para perwakilan atau delegasi dari negara-negara G20 berkesempatan mengunjungi berbagai situs pariwisata unggulan di setiap kota atau kabupaten penyelenggara gelaran G20. Maudie menyampaikan bahwa sektor pariwisata dalam negeri akan membuka peluang pemulihan perekonomian Indonesia pasca pandemi COVID-19 yang telah melanda di berbagai wilayah pada dua tahun lalu. Dengan digelarnya G20 akan menjadi upaya nyata dalam berkembangnya perekonomian dalam negeri serta akan menjadi momentum yang tepat untuk membangkitkan seluruh sektor perekonomian di Indonesia. Teman-teman, penting sekali bagi kita untuk bersama menyukseskan rangkaian acara G20 yang tersisa hingga KTT nanti. Karena presidensi G20 berdampak langsung bagi perekonomian melalui peningkatan penerimaan devisa negara, menciptakan multiplier effect bagi ekonomi daerah lewat sektor pariwisata, perhotelan, transportasi, dan ekonomi kreatif UMKM lokal, dan juga menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa Indonesia is open for business. Seiring berjalannya waktu, ilmu dan kompetensi semakin berkembang, mendorong setiap mahasiswa untuk lebih adaptif dan fleksibel dengan keadaan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia secara khusus menginisiasi program Bira Usaha Merdeka, yang merupakan salah satu program baru di Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Demi memwujudkan generasi muda yang inovatif dan juga kolaboratif, Kemeni Putri Stek menyediakan wadah bagi mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan potensi dirinya melalui program Bira Usaha Merdeka. Dalam program ini, mahasiswa dibimbing untuk belajar sekaligus mendapatkan pengalaman praktis kewirausahaan, sehingga lebih siap dalam merancang dan mengembangkan bisnisnya. Sri Gunani Partiwis, laku PLT Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, meyakini bahwa para mahasiswa yang mengikuti program Wira Usaha Merdeka adalah para calon pemimpin dan inovator bisnis yang dapat memperkecil angka pengangguran, bahkan memperluas jumlah lapangan kerja di Indonesia. Ya, saya pikir di Wira Usaha Merdeka yang program kita itu kan memungkinkan untuk semua mahasiswa itu bisa mengakses. Pertama itu, kemudian yang kedua juga kami sangat mengharapkan partisipasi dari perguruan tinggi. Perguruan tingginya memiliki potensi untuk menyelenggarakan program ini, karena memang kita kalau belajar kan pasti di tempat yang memang mempunyai kemampuan dan kapasitas itu. Pelaksanaan program Wira Usaha Merdeka sendiri meliputi pembekalan kompetensi kewirausahaan, peningkatan skill Wira Usaha praktikum atau magang, peningkatan pengalaman Wira Usaha pengembangan ide atau implementasi bisnis. Melalui program Wira Usaha Merdeka diharapkan mahasiswa yang memiliki minat dan potensi dalam kewirausahaan dapat terfasilitasi dengan baik, serta mendapatkan dukungan berupa mentoring dan pendampingan dari para ahli dan praktisi Wira Usaha melalui perguruan tinggi pelaksana. Saya pikir kalau dulu kita kenal ada entrepreneurship, bahkan teknopreneursi di beberapa perguruan tinggi yang berbasis teknologi, itu sudah mengarah ke teknopreneursi dan juga sudah punya intubator-intubator. Nah, itu sangat potensi untuk menyelenggarakan program ini. Kemudian itu masih belum cukup, tetapi memang harus memiliki program, menyusun program untuk pembimbingan kewirausahaan dalam bentuk proposal sesuai dengan ketentuan. Pemirsa, setelah jeda iklan berikut, kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Diusru. Terima kasih telah menonton!